Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi, ornamen yang lebih menonjolkan bahwa itu batik Dan lainnya itu hanya warna latar atau warna kalem Jadi, menurut saya, kalau generasi milenial itu Buda berfikirnya tidak seperti dulu lagi Tidak full batik, tapi dia lebih ke simple Simple motif, simple ornamen Ini Ambilnya tipis saja Oh, tipis? Ya, tipis Ya, tipis-tipis gitu Panas juga ya? Panas Nama Nama membatiknya itu namanya granit Menggranit Itu yang ngasih ini titik-titik ini Batik itu sekarang udah memenuhinya Tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri Bahkan UNESCO sudah mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia Jadi, kita sebagai kawai milenial Sebagai bangsa Indonesia harus patut berbangga dengan adanya batik Jadi, pakai batik itu sudah bukan sesuatu yang kuna lagi Batik sudah modern Batik menambah nilai jual dari perindustrian di Indonesia Terutama UMKM batik Terima kasih telah menonton! Dan kami juga terbuka menerima siapapun yang ingin belajar batik Dari 0 sampai bisa kita siap belajar bersama Karena kami pun juga masih sangat sedikit pengetahuan, pengalaman tentang batik Walaupun kami pengerajin batik Karena kekayaan di dalam batik itu sangat banyak sekali Sehingga kami sampai saat ini belum bisa untuk menguasainya Karena setiap satu kain batik itu banyak mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati